sedikit apa ya sedikit tidak mau untuk meriksa diri kita sendiri gitu ya Nah itu ini hal yang saya pelajari juga selama sepanjang tahun 2024 lebih tepatnya sepanjang saya bukan sepanjang sejak ya sejak ketangga pertengahan tahun 2024 ini baru saya lakuin banget 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 gitu ya dulu saya cuma mungkin cenderungnya komenin orang lain cenderung banding-bandingin diri sama orang lain nah bener-bener sejak pertengahan tahun 2024 ini kerjaan saya itu cuma bandingin diri saya hari ini dengan diri saya yang sebelumnya gitu ya jadi saya ada pengembangan kasih terus kalau lihat orang lain salah gitu ya kalau dulu saya mikir oh tuh orang parah segala macam kalau sekarang saya kayak oke kalau saya di posisi dia saya bakal kayak gitu enggak ya dan beberapa waktu ini baru kejadian tuh ya nanti saya ceritain deh ya sebelum kita mulai kita doa dulu temen-temen Tuhan terima kasih Tuhan kesempatan kami hari ini masih bisa berkumpul di sini hari ini kami mau masuk ke tema yang baru Tuhan Tuhan kami ingin belajar bagaimana kami memeriksa hidup kami supaya kami benar-benar bisa jadi orang yang menyenangkan hatimu Tuhan percuma kami lakukan ini itu yang menurut kami benar tapi kami enggak pernah menyenangkan hatimu biarkan hidup kami Tuhan sepenuhnya apapun yang kami katakan apapun yang kami perbuat apapun yang kami pikirkan apapun pokoknya dalam hidup kami kami semuanya kami bisa menyenangkan hatimu saja Tuhan roh kudus buka telinga hati kami lebar-lebar Tuhan biarkan apa yang akan hari ini disampaikan benar-benar bisa mengobrak abrik hati kami sampai kami benar-benar bisa menjadi seorang pengikut Kristus jati yang selalu bertumbuh dan punya karakter Kristus dalam hidup kami pecah Tuhan semuanya akan terjadi di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin oke teman-teman jadi saya sesuai judul ya judul tema bulanannya itu introspeksi diri nah saya enggak ambil jauh-jauh judulnya yaitu cek diri sendiri ya kita akan ngecek diri kita sendiri gitu ya nah sebelumnya teman-teman internezo ya teman-teman tahu nggak sih kalau teman-teman bisa apa sih akun gosip apa lambe turah lambe turah itu ya saya enggak pernah follow saya cuma saya baru tahu beberapa tahun ini gitu akun-akun kayak gitu kan gitu ya karena teman-teman saya bercandaan gitu tapi saya enggak pernah follow dan bahkan saya enggak tahu gitu ya itu akun isinya apa waktu itu saya sempat lihat sih apa sih sih ya gitu ya isi itu cuma gosip-gosip gitu ya kata paling cepet ya gosip paling cepet gitu Nah itu teman-teman tahu nggak sih kenapa akun-akun gosip tuh selalu diikutin orang tuh kayak ya orang demen banget ya ikutin akun gosip enggak usah akun-akun gosip artis-artis gitu celebrity-selebrity akun-akun gosip pendeta-pendeta ada ya akun yang khusus buat ngecek kekayaan pendeta atau ada tuh ya kekayaan-kekayaan pendeta dicek tuh nih pasti harinya segini baju hari segini ada orang yang ngata mungkin dia punya banyak sekali waktu luang ya sampai dia punya waktu buat akun seperti itu gitu atau ada juga yang atau ada juga yang setting ada juga yang misalnya wah nih pendeta ini skandal ini pendeta ini skandal itu hamba Tuhan skandal itu gereja ini skandal itu ya sibuk banget ya ngomongin orang lain dan biasanya akun-akun yang kayak gitu followersnya banyak loh tapi ya kadang-kadang ya kalau kita lihat ya kenapa gitu nah tata udah terbukti secara apa ya secara mental health gitu ya mental health kenapa orang suka follow-follow akun kayak gituan kenapa orang suka follow akun-akun yang membuka aib bukan aib ya membuka apa sih kejelekan orang lain gitu ya kenapa nah karena secara psikologinya ya teman-teman ketika kita lihat berita yang negatif gitu Oh si ini selingkuh sama sini ya si ini selingkuh sama sini Oh pendeta ini nyolong duit jemaat Oh si hamba Tuhan ini perkosa jemaat misalnya kayak gitu nah kecenderungan kalau kita lihat berita-berita kayak gitu kita akan lebih kayak kok jadi artis sepelakor sih ih kok jadi pendeta begitu sih kalau aku mah nggak bakal kayak gitu kesannya kita akan kayak gitu walaupun mungkin secara apa omongan kita mungkin nggak kayak gitu tapi secara nggak langsung kita akan cenderung kayak merasa wah ini parah nih aku nih enggak kayak gitu kok ya Kok bisa sih jadi orang separah itu nah ada kepuasan pribadi ya makanya kenapa akun-akun gosip tuh sangat di follow karena secara psikologi kita secara nggak sadar kita merasa kayak gitu aku mah nggak bakal jadi pelakor aku aku mah nggak bakal nyolong duit jemaat aku nggak mungkin perkosa orang akhirnya kayak gitu ya teman-teman di akun-akun gosip tuh sebenarnya enggak bagus buat saya ya kalau teman-teman masih mau follow silahkan ya tapi kalau saya pribadi saya menghindari follow-follow akun kayak gitu kenapa karena membuat apa sih mengotori pikiran gitu ya mengotori pikiran dan kadang-kadang ya saya kesakui saya nggak terlalu bisa jaga hati kalau lihat berita-berita kayak gitu gitu kecenderungan pengen menghakimi juga gitu itu agak bahaya buat saya ya kalau teman-teman merasa bisa kuat di sini silahkan gitu ya Nah jadi intinya kita daripada sibuk melihat kejelekan orang lain Kenapa kita nggak sibuk melihat kejelekan kita dan kita ubah kejelekan kita sampai kita benar-benar berkembang sampai jadi positif Nah tahu nggak sih teman-teman cuma orang yang nggak mau belajar ya itu eh sorry orang yang nggak mau belajar itu orang yang yang sombong saya ngomong orang yang mau belajar itu orang yang sombong ya jadi mau belajar ya kita ngakui kesalahan kita kita belajar dari kesalahan kita itu bukti kerendahan hati kita cuma orang yang rendah hati yang mau ngakuin kesalahan dan mau belajar dari kesalahan itu ya kalau kita denial tahu denial aku nggak kayak gitu aku mah kayak gitu ya dibilangin nggak bisa segala macem Nah itu orang orang sombong orang sombong yang enggak membuka hatinya gitu ya anti kritik saya pernah ketemu dengan orang yang eh salah satu orang anti kritik yang pernah saya ketemuin dia itu ada teman saya saya tuh paling anti dengan orang yang apa ngomong ya sama pelayan restoran itu nggak bisa jaga sikap ya sikapnya itu nyebelin ada teman saya kayak gini nih pelayannya di sebelah sini dia kalau kasih menu nih dia balikin menunya di bekasinya begini mukanya agak-agak kesana dikit jadi berlawanan sama pelayanan gitu ya terus dengan ada ngomong kayak kasih ya ngomong kayak gitu gitu waktu dibilangin ya kan kita tegur dong sebagai teman gitu ya jangan begitu deh gitu kok sama pelayan ngomongnya begitu banget sih kita juga pengikut Tuhan kan kita melayani Tuhan juga kok sikap sama pelayan restoran begitu banget gitu kenapa nggak senyumin ngomong lebih ramas ya Makasih Mas Makasih Mbak gitu kenapa nggak kayak gitu waktu saya inget banget dia ngomong ke saya kayak ya kan aku emang begini kok kalian ngerti aku sih Nah itu saya agak kaget waktu itu ya kok digituin gitu kan maksudnya kita juga bukan mau ngejek dia karena saya sendiri dulu orangnya kebetulan karena ada saya ada ngomong saya nggak tahu kenapa mungkin ya di nilainya mungkin jutek judes gitu tegas terus kadang-kadang kesana mata saya dianggap melotot padahal saya nggak melotot dan saya nggak enggak marah-marah gitu tapi karena tetepan saya kadang-kadang melotot dan nada saya kaki agak tegas orang pikir saya judes jadi sejak itu ya sejak saya dibilangin kayak kamu lebih ramah deh gitu padahal saya apa kamar dia disini ramah tapi mungkin secara ekspresi dan nadanya enggak ramah mungkin ya jadi saya belajar mungkin nada saya dan mata saya mungkin masih kayak gitu tapi saya selalu biasain saya senyum-senyumin aja gitu senyumin aja dan kalau pakai masker saya akan usahain mata saya benar-benar kelihatan sipit jadi benar-benar kelihatan senyum gitu Nah itu saya itu sampai ubah sampai kayak gitu gitu ya saya ngakuin oke ya karena semua orang udah bilang waktu itu saya ngomongnya tegas nadanya mata suka motot ya udah saya ubah gitu jadi kalau kita mau mengakui kesalahan kita kita ubah itu salah satu bentuk rendahan hati kita makanya kalau orang yang denial ya enggak aku nggak kayak gitu kok aku nggak kayak gitu kok sampai semua orang ngomongnya dia masih ngomong kayak gitu nah itu hati-hati tuh jangan-jangan ya itu cuma orang yang anti kritik dan ada sisi kesombongannya hati-hati ya disitu ya nah masmur 139 ayat 23-24 sedidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal nah pertanyaannya apakah ada manusia yang jalannya nggak pernah serong dan selalu lurus Mestinya semua manusia pernah minimal satu kali saya nggak percaya saya juga satu kali sih ya pasti minimal lebih dari 10 kali lah dalam hidupnya pernah serong gitu ya kalau teman-teman mungkin ada bilang Oh ada tuh Kak itu orang yang baik banget tuh oke kesana tuh kayak nggak pernah berdosa gitu ya Oh baik banget diapain nggak marah di apa dijahatin orang juga kayak masih sabar-sabar nggak pernah serong pakai jalannya kalau ada orang kayak gitu suruh ketemu saya 30 menit gitu ya saya pasti bisa temuin gitu apa yang serang dalam hidupnya pasti gampang lah nggak usah saya gitu ya semua temen-temen kalau ketemu di 30 menit gampang lah kalau kita gali gitu ya kalau udah tahu caranya gitu segala macam kita gali pasti adalah sisi serong-serongnya saya ada lah pasti saya pun ada gitu ya jangan-jangan saya orang perfect itu enggak serong saya banyak ya kayak Koko Kristian Ciki Siska tahu lah pasti ya gitu serong-serongnya saya apa itu jadi setiap kita nggak mungkin lurus 100% sebagai manusia ya sebagai manusia normal manusiawi ya kita nggak luput tewek dosa kita nggak luput dari kesalahan nah Pemasmur ini sadar ya kita sebagai manusia ini jalannya nggak mungkin 100% lurus makanya des dengan rendah hati sekali lagi ya ini adalah perkataan orang yang rendah hati ya Apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal cuma orang rendah hati yang akan ngomong kayak gini kalau orang yang anti kritik dan sombong nggak mungkin ngomong kayak gini apa ngomong ke Tuhan lagi ya nggak mungkin ngomong kayak gini doanya mungkin akan kayak Tuhan aku tahu Tuhan jalanku nggak pernah serong maka aku udah jadi berkat ya aku udah menyenangkan hatimu Nah itu dua orang sombong tuh kayak gitu tuh Nah itu hati-hati teman-teman kayak gitu yang namanya salah itu manusiawi ya jadi kesalahan kita ya kita semua manusia punya kesalahan nah kesalahan haruslah dijadikan pembelajaran bukan buat diulangi salah manusiawi ya tapi kalau ngulang terus kesalahan yang sama dan nggak pernah berubah itu bodoh namanya ya bukan manusiawi itu bodoh ya pernah nggak jadi orang bodoh kayak gitu saya pernah nggak tahu teman-teman pernah atau nggak ya tapi yang jelas saya juga pernah gitu yang ngulang kesalahan yang sama berkali-kali gitu baik sengaja maupun tidak sengaja ya mungkin lebih banyak tidak sengajanya nah manusiawi nggak ya sebenarnya kalau diulang terus ya mungkin nggak manusiawi ya tapi tergantung makanya tergantung banyak faktor kita harus lidahkan diri kita sendiri juga kadang-kadang memang kalau udah jadi kebiasaan terutama ya kesalahan-kesalahan yang udah jadi kebiasaan itu agak susah diperbaiki dalam satu malam ya kita resahuin itulah ya satu malam itu kayaknya agak mustahil lah ya walaupun bisa salah aja sih gitu ya tapi ya kebanyakan kau udah jadi habit ya udah jadi kebiasaan yang namanya kesalahan itu butuh proses ya sampai kita benar-benar lepas dari kebiasaan salah itu gitu dan makanya kita butuh bantuan Tuhan gitu ya dengan saya rendah hati makanya kita boleh kayak pemasber tadi Tuhan aku kayak gini ngasih Tuhan tolong bantu aku dong Tuhan ya supaya tuntun aku dong ke jalan yang lebih benar gitu aku jalan serong nih Nah kita harus kayak gitu sulit buat kita belajar dari kesalahan yang kita nggak mau akui ya sulit kita belajar dari kesalahan yang kita nggak mau akui jadi kalau kita rendah hati dulu ya pertama rendah hati dulu mau ngaku Tuhan aku tuh ada serong disini aku tuh salah disini nah rendah hati dulu baru kita bisa belajar dari kesalahan itu Nah kalau bahkan kita denial kayak tadi aku mau nggak kayak gitu ya kok kalian ngertiin aku sih Nah udah kalau kayak begitu itu kan denial ya hati-hati jangan-jangan nanti kita nggak belajar dari kesalahan itu ada satu teolog yang bilang kayak gini ya apa sih untungnya kita lakuin kesalahan kalau kita nggak ngajarin itu sebagai pembelajaran ya apa sih untungnya kita berbuat kesalahan kalau itu enggak mengajarkan kita sesuatu ya kalau bahasa begini apa tuh rugi dong gitu ya rugi dong Kenapa karena ya kalau kesalahan yang mestinya ngajarin kita sesuatu ngajarin sesuatu dan jangan diulangin lagi pasti pastinya ya Nah kalau kita kesalahan dan kita enggak belajar apa-apa dari situ ya 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 enggak ada untungnya gitu enggak ada untung jangan sampai kita kayak gitu teman-teman jadi saya akan bagian tiga poin gimana cari kita ngecek diri kita sendiri mestinya enggak akan panjang tapi walaupun kadang-kadang selalu ada yang bilang gitu ya ah Siko Andres mengomong nggak pernah panjang nggak pernah panjang bahaya panjang juga kita lihat ya kali ini panjang atau enggak ada ini saya jujur persiapannya agak cepat gitu ya saya deh keman susah gitu lagi cek waktu doa sama baca alkitab aja tuh pengen lamaan doa dan baca alkitab itu susah banget jadi ini saya bikin agak cepat gitu tapi ini perlindungan saya selama sejak pertengahan tahun 2024 jadi saya akan kayak mungkin kayak ngalir aja mungkin ya jadi semoga tidak lama ya kita lihat ya lama atau enggak Oke tiga poin cek diri kita sendiri pertama nggak usah sibuk memeriksa orang lain ini paling yang tadi ya kita bahas ya akun-akun gosip tuh kita sibuk memeriksa orang lain ya nggak usah sibuk memeriksa orang lain Matius 23 ayat 24-28 Hai kamu aku pemimpin-pemimpin buta nyamuk kamu tetapiskan dari dalam minumanmu tetapi unta yang didalamnya kamu telan nah teman-teman dah sambil jalan aja ya nggak usah kita baca sampai habis dulu jadi saya baru tahu juga teman-temannya kemarin karena saya gali juga disini dengan alkitab yang harganya mahal itu kalau temen-temen tahu ya nggak usah disebut ya supaya nggak dikira endorse ada alkitab yang saya tadi gede dua alkitab segi itu kalau digabungin harganya depan satu gitar yang mahal banget tapi itu saya bener-bener bersyukur itu investasi yang sangat enak gitu ya itu bilang kayak gini ternyata yang namanya orang farisi ahli Taurat itu kalau minum ya mereka minum tuh disaring dulu air bayangin sih airnya disaring dulu kenapa supaya mencegah nyamuk itu ada di air itu kalau disaring kan nyamuknya jadi kesaring gitu nah sampai kayak gitu ya temen-temen ada jadi ternyata nyamuk kamu tapiskan ini muncul dari tradisi itu kenapa orang farisi dan ahli Taurat itu suka nyaring air dulu sebelum diminum menghindari ada nyamuk yang kelewatan takutnya keminum nyamuknya nah nyamuk itu dianggap sebagai apa ya perumpamaan benda juga paling kecil dan Unta itu dianggap sebagai benda sebagai hewan paling kecil dan Unta itu dianggap sebagai hewan paling gede jadi kayak kontras gitu ya dikontrasin yang kecil kok ditapiskan tapi yang gede malah ditelen gitu nah selanjut celakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang monafik sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan eh kerasukan kerakusan sorry salah ngomong Hai orang farisi yang buta bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu maka sebelah luarnya juga akan bersih selakalah kamu Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang monafik sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran demikian juga demikian juga lah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemonafikan dan kedurut janaan nah jadi Tuhan Yesus negur ahli Taurat dan orang-orang farisi jangan cuma luarnya doang yang oke tapi di dalamnya juga harus oke gitu ya kira kesimpulannya kira-kira begitulah nah kadang-kadang kita suka gitu ya menutupi kejelekan dengan apa ngomongnya eh apa ngomong ya ya riasan riasan Wow apa ngomongin bahasa krimnya itu ya ya dengan dengan itu ya kamu flask kamu flask yang ajaib aja itulah filter-filter memakai banyak orang lebih suka kalau cewek mendingan natural aja gitu katanya ya katanya sih ya saya sejaman juga begitu juga ya tapi intinya gitu teman-teman penampilan dalam itu selalu lebih penting dibandingkan penampilan luar nah mati setuju ya 1-5 jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi nah nih karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu mengapakah engkau melihat selumber di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu biarkanlah eh biarlah aku mengeluarkan selumber itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu hai orang munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumber itu dari mata saudaramu nah teman-teman saya itu baca ayat ini mungkin dari saya SMP saya mulai baca Alkitab dari saya SMP itu saya umur 12 itu berarti 16 tahun yang lalu gitu ya 16 tahun yang lalu dan karena saya baca Alkitab pertama kali biasanya saya menghindari perjanjian lama dan saya baca perjanjian baru dulu dan biasanya yang paling saya suka baca tuh saya ngurut biasa Matius sampai Kisah Paraso ulang-ulang terus tuh Matius Markus Lukas Mas Yohanes Kisah Paraso ulang-ulang lagi ulang lagi ulang lagi dah lima kitab itu doang saya baca Matius 7 ini udah dari berapa tadi saya ngomong 16 tahun yang lalu nah dari dulu dari 16 tahun lalu itu sampai sekarang saya tuh mikir selumbar itu tahu ya nih sorry mana pennya ya ini selumbar ini saya tuh baca tahu ya ada kata selumbar disini tahu sejak 16 tahun gitu tapi saya tuh dulu mikir selumbar itu ya kayak apa sih namanya selaput gitu ya kayak tisu lah selembar itu sebenarnya selembar gitu selembar yang saya tangkap itu selembar tapi saya tahu sebenarnya tulisannya selumbar cuma saya nggak ternyata selumbar itu apa bahasa apa itu gitu ya tapi saya ngerti ini tuh kayak wabalok sama selembar tisu gitu selumbar kertas nah ternyata teman-teman selumbar itu tuh bukan kertas ya bukan kertas bukan tisu bukan apa lagi tuh selumbar itu tata bahasa Inggrisnya apa Green Green tapi butiran gitu ya butiran dengan kayu serbuk kayu gitu gitu lebih kecil lagi sebut kecil banget ya kecil-kecil banget dibandingkan sama balok dulu saya pikir cuma kayak apa sih selaput-selaput yang bisa nempel di mata lah gitulah itu lebih kecil lagi dibandingkan saya pikir jadi tata menarik teman-teman yang baca Alkitab 16 tahun aja bisa mengetahui itu artis lumbar apa gitu nah jadi tata Tuhan Yesus sebandingin dengan balok ya balok tuh mungkin gede gitu ya selumbar di cuma satu titik doang ya serbuk serbuk kayu lah gitu jadi kalau kita gaji kan ada sebuah serbuknya tuh nah itu tuh serbuk kayu bahasa Inggrisnya Grain of Wood ya jadi serbuk kayu gitu itu jadi kecil banget dibandingin ya daripada kita sibuk lihat balok SMP daripada kita sibuk melihat hal kecil di mata saudara kita atau ada hal yang lebih gede yang kita nggak lihat dalam diri kita sendiri ini ya banyak mungkin kita kayak gitu ya mungkin kita bilang mana orang kok begitu segerangnya tapi mungkin kita sendiri lagi kayak gitu ya kita sibuk menilai orang lain Oh lihat akun gosip lihat gerita ini lihat kejadian temen Oh negatif banget orang segala macem tapi kita nggak lihat diri kita sendiri ini lebih nyablak lagi diversi the 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 passion misalnya saya jadi ini ini saya sering baca juga ya tapi saya masih lupa the passion translation ya 4 sampai 5 nya itu lebih nyabak ya how could you say to your friend let me show you where you're wrong ya bagaimana lu bisa ngomong ke temen lu biarkan aku memperlihatkan kepadamu dimana kamu salah ya when you're guilty or even more of even more ya ketika kamu bersalah lebih lagi ya kenapa kamu bisa mau nunjukin kesalahan orang lain ketika kamu malah bersalah lebih lagi ya you're being hypercritical and hypocrite ya hypercritical jadi sangat kritis ya terlalu hyperkritisnya dan munafik hypercritical menafik ya first acknowledge and deal with your combine spots ya jadi pertama sadari dulu dan uruslah dulu blind spot yang kita banyak tetap sebahasa Indonesia titik butanya kita ya titik butanya kita ya jadi akui dan urus titik butanya kita dulu baru nanti kita bisa mengurus titik butanya orang lain bukan 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 bisa ya seri apa capable tuh ya punya kapasitas lagi dia punya kapasitas buat mengurus blind spot orang lain bahan spot kita sendiri dulu jangan-jangan kalau kita ngomong orang lain terparah jangan-jangan kita lebih parah lagi kita lebih parah lagi mungkin jadi teman-teman penting banget buat kita ngecek diri sendiri karena cara terbaik dalam belajar dari kesalahan adalah rendah hati mengakuinya daripada sibuk menyalahkan orang lain kita sibuk ya mungkin kita nggak bandingin diri kita dengan orang lain tapi mungkin kadang kalau kita lakuin salah pernah nggak sih kayak gini saya pernah saya emosinya nggak kontrol nggak kekontrol gitu ya dan lakuin hal-hal yang tidak baik akhirnya ke seseorang dan tapi saya nyalahin gitu saya nyalahin kayak ini gagaran dia nih gagaran dia nih dia bikin saya kesel banget ya wah pelakuan dia nggak baik saya berbulan-bulan makanya akhirnya saya meledak saya meledak saya lakuin hal yang salah gagaran dia nih nah itu hati-hati gitu ya saya sibuk nyalahin orang lain padahal ya kalau saya salah ya itu kan keputusan saya sendiri saya bisa lakuin kesalahan bukan ya mungkin ada faktor yang membuat saya kesel tapi kan ujung-ujungnya keputusan untuk berbuat salah itu keputusan saya sendiri ya jadi cara terbaik dalam kita belajar dari kesalahan kita adalah kita rendah hati mengakui daripada kita sibuk wah gagaran dia nih gagaran itu tuh gagaran dia nih nah akui dulu ya akui dulu kayak tadi kita sibuk apa melihat serbuk serbuk kayu di mata orang lain jangan-jangan ada balok di mata kita gitu ya Nah ini saya makanya suka banget salah satu kisah yang paling saya suka di Alkitab ya itu adalah Yohanes 8 kalau teman-teman tahu Yohanes 8 itu isinya kerempuan yang kedapatan berzinah mau dilambarkan batu sampai mati kita nggak usah baca full tapi di sini pas ahli Taurat dan orang Farisi pengen tanya pendapat Tuhan Yesus mau rajem si wanita yang kedapatan berzinah mereka ngomong kayak gini ya Rabi perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan perempuan yang demikian apakah pendapatmu tentang hal itu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka barang siapa diantara kamu tidak berdosa hendaklah ia yang pertama menamparkan batu kepada perempuan itu nah ini kalimat Tuhan Yesus yang nggak bisa dibalas sama siapapun gitu ya waktu itu ya jadi aneh nggak bisa dibalas sama siapapun kenapa karena ya kita sakuin setiap manusia mau sebaik apapun kelihatannya kita pasti pernah berdosa disini kita nggak punya nggak punya apa nggak punya kapasitas kapasitas buat lemparin batu ke orang lain kita nggak punya kapasitas buat menghakimi orang lain kenapa karena ya kita ini sebenarnya pantas buat dihakimi dengan hukuman yang berat mestinya tapi kita ditembus secara mahal sama Tuhan Yesus ya jadi ada pada sibuk membandingkan dengan diri dengan orang lain kita merasih diri kita lebih hebat aku mah nggak kayak dia lah dia mah parah banget lah gitu ya daripada sibuk kayak gitu kita coba cek bener nggak sih kita kayak gitu dan saya biasain juga saya nggak mau ngajarin sesuatu yang saya nggak kuasain ya saya nggak mau ngajarin sesuatu yang saya nggak kuasain contoh saya nggak akan ngajarin orang tentang kesabaran baru tahun ini saya mungkin berani gitu ya saya jadi agak sabar sejak pertengahan tahun 2024 nah menurut tahun ini saya baru bisa sabar sebelum-sebelum ya kalau disuruh khotbah tentang kesabaran saya akan bilang dari awal saya akan pastiin ke pendengarnya gitu ya saya mau apa saya nggak akan menafik gitu saya nggak akan menafik saya harus akui saya itu orangnya nggak sabaran bisa disuruh khotbah tentang sabaran jadi saya paling cuma akan sharing gimana saya mencoba tetap sabar walaupun saya orangnya belum sabar tapi saya cuma akan ngomong kayak gitu tapi saya menghindari banget pokoknya ngajarin sesuatu yang saya belum kuasain gitu menghindari banget lah kesabaran lah ya dan banyak lah gitu ya kesabaran lah yang paling-paling ikonik yang ngomong belah saya inget gitu jadi intinya teman-teman kita nggak usah apa ngomongnya menyalahkan orang lain kita nggak usah membandingkan diri dengan orang lain kita cek diri kita aja ya tecek diri dan pada kita sibuk mengajarkan orang lain tapi ternyata mungkin kita jangan-jangan kita lebih parah atau bahkan kita ngajarin orang lain kalau kita sering nggak lakuin ya saya pernah ketemu orang yang ngajarin anti kritik gitu pada dia sendiri anti kritik gitu ya eh apa sih jadi semua sih beneran saya pernah denger orang ngajarin nggak boleh anti kritik saya sama ngomong gitu aja nggak boleh anti kritik tapi saya lihat setelah saya kenal orang tata anti kritik juga itu ya tapi waktu saya ngecek diri saya juga sih sayang kayak gitu enggak ya jangan saya ngomong apa juga saya kayak gitu gitu itu jadi tidak usah memeriksa hidup orang lain dan periksalah hidup diri sendiri itu poin pertama teman-teman ya tidak usah sibuk memeriksa karena poin pertama poin kedua selidiki dan periksa hidup kita selidiki dan periksa hidup kita itu ada di ratapan 3 ayat 40 ya mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan selidiki selidiki periksa dan berpaling kepada Tuhan 3 itu ya selidiki periksa dan berpaling kepada Tuhan langkah awal untuk kita berbalik atau berpaling kepada Tuhan atau mungkin bahasa kerana bertobat gitu ya adalah memeriksa dan diri kita dengan jujur nah langkah awal untuk berbalik kepada Tuhan adalah memeriksa diri dengan jujur nah saya yakin kunci kita semakin intim dengan Tuhan dan juga semakin punya karakter Kristus dalam hidup kita ya kita memeriksa diri dengan jujur sama seperti dari ayat yang tadi katakan gitu ya nah versi The Message nya itu lebih lebih apa ya lebih nampol juga ya lebih nampol ya let's take a good look at the way we're living and reorder our lives under God ya coba take a good look apa take a good look perhatikan baik-baik ya bagaimana cara kita hidup dan reorder tau reorder? reorder itu menata ulang ya menata ulang hidup kita dalam Tuhan ya dalam Tuhan perhatikan baik-baik cara kita hidup dan tata ulang nah apa sih tata ulang apa nih yang perlu kita tata ulang di hidup kita nah kemarin saya renungin ya apa sih yang perlu kita tata ulang di hidup kita nah sejauh ini yang saya temuin di hidup saya yang sering saya lakuin kalau kita mau menata ulang hidup pertama kita harus ngecek kita tuh terhubung dengan Tuhan gak sih? ya ada beberapa kali saya nemuin kasus dimana saya harus menjawab pertanyaan bisa gak sih kita menilai seseorang cinta Tuhan atau enggak? gitu ya bisa gak sih kita menilai seseorang tuh cinta Tuhan atau enggak? memang turusan hati kita gak bisa nilai cuma dia dan Tuhan yang tahu gitu ya nah tapi coba aja liat ya jam doanya gimana? jam doanya gimana? lalu jam baca firmannya gimana? nah itu dua tuh oh terus tiga deh mungkin ya dia nginjil gak? ya dia nginjil gak? ya bukan pelayanan di gereja loh ya teman-teman nginjil ya nginjil ya kalau saya pribadi ya saya pribadi ya kalau saya pribadi saya lihat orang yang katanya cinta Tuhan tapi ternyata jam doanya berantakan gak pernah baca firman dan gak pernah nginjil sejujurnya saya gak percaya di cinta Tuhan ya sejujurnya saya gak terlalu percaya ya mungkin juga cinta Tuhan iya bisa jadi gitu ya tapi kalau jam doanya berantakan berarti dia gak ngejar keintiman sama Tuhan gak pernah baca firman berarti juga saya gak percaya ada orang yang cinta Tuhan gak baca firman sih ya gak tau mungkin ada atau enggak tapi ya saya sih gak percaya gitu terus apa tadi nginjil ya saya percaya orang yang cinta Tuhan pasti tanpa disuruh otomatis pasti nginjil ya tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa diajarin saya pun dulu tanpa diajarin saya udah nginjil gitu kalau gak pernah doa baca kitab dan nginjil sejujurnya saya gak terlalu percaya dia cinta Tuhan atau enggak ya jadi penting banget buat kita terhubung sama Tuhan jam doa kita gimana? jangan bilang kita cinta Tuhan tapi jam doa kita parah gitu ya parah jangan sampai jam doa kita itu parah jam doa disini ya mungkin paling parah sejujurnya mungkin saya akan bilang saya gitu ya saya jam doa itu parah dari kemarin saya bilang ke Tuhan anak aku itu jam doa aku parah banget gitu ya parah banget ngajarin doa iya parah gak tapi parah juga gitu ya nah itu saya kemarin ngecek diri saya tuh saya ngajarin orang doa itu saya di kemarin mau doa itu kayak saya pengen ngecek Tuhan aku pengen doa tapi waktunya tuh kayak gak ada gitu ya pengen nangis sampai ke situ nah jadi jangan bilang kita cinta Tuhan kalau jam doa kita berantakan nah itu kalau sampai jam doa kita berantakan ya maksudnya gimana ya kalau kita cinta Tuhan kita gak perlu dipaksa kita gak perlu apa ngomongnya menyisakan waktu gitu ya kasarnya kita gak perlu menyisakan waktu pasti kita akan apa ngomongnya prioritaskan waktu lah gitu ya kalau mau pasti dibisa-bisain gitu ya kalau kata Cisiska kalau mau pasti kita bisa-bisain gitu jadi kalau emang kita punya hasraf buat berdoa pasti kita bisa-bisain waktunya gak mungkin ada waktu ya jadi kalau kita mau menata ulang hidup kita satu cek kita terhubung gak dengan Tuhan kita cinta gak sama Tuhan jam doanya gimana baca firmannya gimana nginjil gak jangan bilang oh gue pelayanan di gereja sorry teman-temannya banyak banget orang pelayanan di gereja tapi jam doa yang berantakan gak pernah baca alkitab gak pernah nginjil makanya jarang banget pakai kata pelayanan terus saya gak pernah bilang oh saya pelayanan disini saya pelayanan disana saya gak pernah ngomong kata pelayanan itu karena udah jadi apa sih makna kata pelayanan itu udah di apa ya ngomong ya di salah artikan gitu ya jadi kita sibuk di gereja padahal kita gak cinta Tuhan ya itu pelayanan ya walaupun benar juga sih pelayanan tapi ya esensinya kan gak kayak gitu mestinya makanya saya jarang melihat pakai kata pelayanan di hidup saya kalau orang lain mau pasti kalau teman-teman masih mau pakai silahkan gitu saya sih gak pernah bisa kan ngomong oh ya saya kotba disini saya kemarin nginjil ke dia saya kemarin jelasin ini ke dia saya main main musik disana segala macem saya kan ngomong kayak gitu saya gak pernah pakai kata pelayanan jarang berat lah gak apa-apa juga sih kalau teman-teman mau pakai ya gak dosa kok sejauh yang saya tahu gak dosa gitu ya jadi cek pertama terhubung dengan Tuhan atau enggak terus yang kedua cek kita udah memprioritaskan hal yang benar atau enggak ya memprioritaskan hal yang benar atau enggak ya jangan sampai kita katanya pengikut crisis tapi kita gak memprioritaskan hal yang benar contoh kemarin saya baru belajar tahun ini lebih tepat ya belajar tentang kesehatan ya banyak orang kadang-kadang orang bentuk otot buat penampilan saya enggak ya penampilan buat saya cuma bonus tete jaga kesehatan itu dulu saya awal tahun saya doa dan Tuhan bilang ke saya gerakin saya oke saya harus mulai oleh raga gitu ya saya bingung emang apa hubungannya kenapa saya harus oleh raga emang apa hubungan dengan hidup saya gitu emang saya bakal jadi apa pakar kesehatan aderai gitu enggak kan tapi kenapa gitu ya nah tete sejak saya taat disitu atau saya baru tahu juga tahun ini juga sejak saya mulai oleh raga oleh raga itu bagus buat mental health ya sebagai pengikut kristus punya mental health yang bagus itu penting ya saya tahun lalu kalau dibikin orang marah gitu dipancing orang saya mungkin akan nantangin balik langsung ya saya akan pastiin untuk orang tahu saya nantangin dia gitu ya separah itu saya tuh tahun ini ketika ada orang nantangin saya saya kaya ya udahlah kenal aja lah kita doain aja lah itu pun saya sendiri sampai kaget saya punya respon kayak gitu kenapa karena ya gak tau ya kenapa ya lebih sabar aja gitu ya kemarin Cisiska kok Christian terkemarin menyaksikan gimana saya akhirnya bisa jadi orang yang mulai sabar saya pun juga kaget kenapa bisa kayak gitu kemarin ngomong sama coach dua orang coach coach yang emang lumayan kuat di mental health satu orang psikologi juga dia bilang ya mungkin karena kamu hormon-hormonnya krilis gitu ya tapi itu memang iya secara fisik tapi yang saya kemarin sadari juga saya itu kebiasaan kalau sambil olahraga saya sambil doa ya saya sambil doa ya sambil apa olahraga saya sambil doa saya punya list nama-nama yang saya doain terus saya urutin gitu ya saya urutin saya doain diri saya juga gitu ya saya bilang Tuhan ini aku suka banding-bandingin diri sama orang lain aku mau lepas disini saya pegang kepala saya gitu ya terus Tuhan aku tuh suka komplain sama Tuhan aku kayak gak pernah apa gak pernah berserah penuh sama Tuhan kalau Tuhan lakuin hal yang aku gak mau aku komplain Tuhan aku mau beresin hati aku Tuhan yang penuh komplain ini gitu setiap hari sambil doa terus saya pegang dan saya ngomong gitu beresin Tuhan ini ya gitu dan itu ya bener ya gitu ya jadi ngefek ya teman-teman gak mau percaya gak apa-apa saya sih udah ngalamin gitu dan kebukti keman ada kasus lah gitu ya ada kasus dan saya kayak agak santai yaudah kalau dulu mungkin saya akan nantangin balik banget lah pokoknya kayak saya yaudahlah gitu kayak lain aja lah gitu ya let go aja lah gitu ya legowo ya katanya ya legowo aja gitu ya ya itu mau nata ulang prioritaskan hal yang benar cari tahu Tuhan aku harus prioritaskan apa ya itu prioritaskan itu yang ketiga ambil waktu evaluasi ya ada satu hamba Tuhan yang ngajarin kayak gini kita tuh harus peka sama dosa lucu ya bisa kalau hamba Tuhan ngajarinnya peka sama suara Tuhan ya itu iya dia juga ngajakin itu gitu tapi peka sama suara Tuhan kita harus peka sama dosa ya dosa secuil sedikit aja kita harus peka ya peka kenapa karena jangan-jangan kita kita merasa kita gak pernah oh aku mah udah gak ada dosa apapun lah gitu ya aku udah tobat segala macem aku udah hidup buat Tuhan tapi jangan-jangan mungkin ada dosa secuil yang kita gak gak sadar gitu kayak kita harus minta Tuhan Tuhan bikin aku peka supaya aku sadar dan aku harus ubah itu gitu ya ambil waktu evaluasi ya mungkin janya-janya ada hal kecil kayak tadi ya serbuk kayu kecil yang kita gak temuin di hidup kita ambil waktu buat evaluasi jadi menata ulang hidup satu apakah kita udah terhubung dengan Tuhan ya gimana jam doamu gimana baca alkitabmu gimana kamu menginjil ke jiwa-jiwa ya ngurus jiwa-jiwa ya sekali lagi bukan cuma sibuk di gereja tapi ngurusin jiwa-jiwa gimana terus kedua udah prioritizein hal yang benar belum tanya Tuhan Tuhan aku seprioritaskan apa di hidupku jangan-jangan kita memberitaskan hal yang salah jangan-jangan ya kita harus tanya Tuhan lagi ketiga ambil waktu evaluasi Tuhan ada gak sih hal salah di hidup aku gimana ya ada gak sih serbuk kecil itu tadi hal secuil yang mungkin kita gak liat gitu ya malah kita sibuk liatin kesalahan orang lain sekali lagi ya kita menata ulang hidup yang kedua jadi selidiki dan periksa hidup kita ya yang ketiga akui dan tinggalkan kesalahan yang pertama gak usah sibuk periksa orang lain tadi ya kita udah liat ahliya Taurat suka nilai orang lain pada dirinya kotor dalamnya ya sibuk sama orang lain sibuk menghakimi sibuk liat serbuk-serbuk kayu di mata orang lain pada matanya sendiri ada balok gitu ya terus ketiga kedua kita belajar tadi selidiki dan periksa hidup kita ya menata ulang hidup kita oh iya sorry saya lupa ya menata ulang hidup kita ya reorder tadi ya let's take a good look ya apa tadi perhatikan baik-baik cara kita hidup dan menata ulang hidup kita ya jadi selidiki dan periksa hidup kita menata ulang hidup kita dan ketiga akui dan tinggalkan kesalahan akui dan tinggalkan kesalahan omsel 28 dan 13 siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya ya ada kata mengakui dan meninggalkannya akan disayangi kita harus perlu mengakui kadang-kadang kita sebagai manusia tuh cenderungnya lebih ke denial ya kalau disalahin orang kita aku gak kayak gitu aku gak kayak gitu nah itu cenderungnya suka denial kita punya sisi kesombongan yang susah kadang-kadang ya buat mengakui kesalahan kita saya adalah kenal orang yang gak pernah aku salah pokoknya kalau disalahin apa padahal jelas-jelas dia yang salah ya udahlah kan memang begitu denial gitu denial jangan sampai kita jalan-jalan gitu kita perlu mengakui menganalisis kesalahan kita dan juga kita apa namanya buat penyesuaian ya buat penyesuaian supaya kita gak ulangin kesalahan itu lagi akui dan tinggalkan ya akui dan tinggalkan kesalahan ya akui dan tinggalkan kesalahan nah setiap orang bener bisa melakukan kesalahan tetapi hanya orang bebal yang mengulanginya tadi kita udah bahas ya lakuin kesalahan itu manusiawi pasti ya lakuin kesalahan itu manusiawi tapi cuma orang bebal yang akan mengulangin itu ya mengulangin apalagi terus-terusan mengulanginnya ya pernah jadi orang bebal ya saya pernah saya harus lakuin saya pernah gak tau teman-teman pernah atau gak mungkin jangan saya paling bebal disini tapi saya akuin saya pernah mengulangi kesalahan yang sama gitu ya bodoh gak? bodoh nah tapi ya makanya tadi kita butuh tentuan Tuhan Tuhan aku tuh punya kesalahan ini gak berhenti ya Tuhan gimana aku cara ngatasinnya tolong aku Tuhan ya kita semua tuh ya tadi cenderung suka denial kadang-kadang cenderung suka denial ya kalau saya sih kebetulan kasusnya ya saya nyadar salah tapi gak tau kenapa saya ngulangin terus gitu ya tapi kadang-kadang ada orang yang salah tapi gak mau ngakuin itu denial ya jangan sampai kita denial dan kalau teman-teman perhatiin ya yang namanya pemimpin yang hebat biasanya pemimpin yang hebat itu mereka cukup respectable orangnya cukup terhormat buat ngakuin kesalahan ada kemarin saya baru nyelidikin satu kasus dimana ada produk viral gitu ya produk milik influencer produk makanan sehat gitu tapi kandungan gizinya gak sesuai dengan yang tertulis dia ini cukup denial awalnya gitu ya dia bilang wah itu mah yang bilang kandungan gizinya gak sesuai tuh haters tuh pengen jatuhin merek kita gitu padahal setelah dia cek lab sendiri dan itu terbukti bener gitu ya dia emang ngaco kandungannya gitu akhirnya dibahas sama orang-orang yang ngerti ekonomi gitu ya brand-brand gede pun kayak misalnya apa sih objek kalau gak salah brand restoran burger apa gitu Burger King atau apa gitu McDonald's Burger King gitu pernah ngeluarin burger vegetarian ya pernah ngeluarin burger vegetarian tapi ternyata setelah diselidiki masih ada kandungan binatangnya masih ada kandungan binatangnya dan akhirnya apa mereka secara rendah hati mereka ngakuin itu salah dan mereka cabut gitu ya cabut produknya dan ngakuin malu gak malu rugi gak ya rugi tapi ya ngakuin gitu gak denial nah ini sejangan produk yang influencer Indonesia ini setelah kebukti produk apa kandungan gizinya salah mereka masih denial gitu ya masih denial itu gak respectable banget dan akhirnya emang saya baca komennya wah lu apa PR PR apa sih public 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 relationnya kacau bro gitu parah bro itu lu gak mau ngaku kesalahan lu bahkan gak minta maaf kalau yang lu tuduh pengen jatuhin lu padahal udah yang salah gitu dan sampai serangke gak pernah minta maaf gitu ya ya lucu lah liat udah gitu saya gak usah sebut menarik teman-teman tapi itu kita belajar disitu kita harus punya apa sih hati yang respectable respectable gimana kita mau ngakuin kita salah dan kita emang ya rendah hati lah intinya rendah hati ya jadi ngakuin kesalahan itu bagus tapi jangan sampai kita ngulangin dan ya ngakuin lah kalau salah kita ngaku cukup respectable kok ya pemimpin itu gak selalu harus benar pemimpin itu pokoknya kalau dia salah ya di branding ngakuin orang-orang terhormati biasa kalau salah pasti ngakuin nah tadi kan akui dan tinggalkan tapi sebenarnya tadi saya lupa tambahin gitu ya di slide-nya gitu ya jangan cuma akui dan tinggalkan ya itu kurang tepat sebenarnya tepat ya tapi kurang lengkap sorry bukan kurang tepat kurang lengkap ya kurang lengkap lengkap apa nih efek sesepat ayat 28-29 jadi ada orang yang mencuri nih akuin kebiasaan jelek ya Paulus bilang janganlah ia mencuri lagi ya ya mungkin orangnya ngaku tuh dia mencuri ya terus dia tinggalkan kan janganlah ia mencuri lagi nah tapi itu belum titik itu koma ya kalau orang mencuri jangan cuma di stop mencurinya tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan perjalanan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan nah jadi intinya apa intinya kalau mencuri jangan cuma di stop tapi mulai bagikan sesuatu nah sama selanjutnya juga gitu janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka melenggar teroleh kasih karunia intinya apa kalau punya kebiasaan jelek jangan cuma di stop ya di stop itu perlu ya tapi jangan cuma sampai situ kita harus lakuin kebalikannya kalau punya kebiasaan jelek jangan cuma di stop tapi kita lakuin kebalikannya nah itu kebalikannya kan kalau yang mencuri jangan cuma di stop mencuri ya tapi kita lakuin kebalikannya membagikan sesuatu mencuri itu mengambil sesuatu nah ini kebalikannya membagikan sesuatu yang kedua pak kalau kita suka mengatakan perkataan kotor ya jangan cuma di stop tapi kita mulai pakai perkataan yang baik lakuin kebalikannya Jadi, akui, tinggalkan, dan lakuin kebalikannya Lakuin kebalikannya Kalau mencuri, bagikan sesuatu Kalau suka berkata-kata kotor, mulailah berkata-kata dengan baik Nah, berbuat salah itu mudah ya teman-teman Berbuat salah itu mudah Tapi, belajar dari kesalahan itu butuh usaha Ya, kita buat salah itu gampang lah Mau buat dosa itu kayak gampang banget sekarang di jaman kita ya Semua dosa itu kayak pintunya terbuka lebar gitu ya Kalau kita mau masuk ke situ Nah, tapi kalau kita mau belajar dari kesalahan kita Kita mau tinggalkan dosa itu, nah itu butuh usaha Butuh usaha Usahanya apa? Ya, usaha buat penguasaan diri pertama Terus juga usaha pastinya buat tambah intim sama Tuhan Kayak deklarasi yang selalu kita bawain sebelum ibadah Kalau kita mendekat kepada Tuhan Yesus Kita mestinya akan menjauhi dosa Tanpa disuruh, tanpa dipaksa Kalau kita makin mendekat kepada Tuhan Yesus Selalu kita akan jijik sama dosa gitu ya Nah, kalau kita belum jijik sama dosa Nah, cek keintiman kita sama Tuhan Pasti berantakan Ya, pasti berantakan Oke, kalau kita mulai menikmati dosa Nah, itu berarti kita mulai menjauhi Tuhan kita harus tobat di situ Oke, jadi itu teman-teman Kalau cek diri sendiri Pertama, ya Gak usah sibuk memeriksa orang lain Ya, gak usah sibuk mengakimin orang lain Cek diri sendiri aja Ya, jangan-jangan ada balok di mata kita Gak usah cek serbuk kayu di mata orang lain Kedua, selidiki dan periksa hidup kita Tata ulang hidup kita Ya, tata ulang hidup kita Apakah kita sudah tadi terhubung sama Tuhan Ya, kita Jam doa kita gimana Jam baca Alkitab kita gimana Jam kita melayani jiwa gimana Dan apa tadi Ya, selidiki hidup kita ya Tata ulang hidup kita Yang ketiga Akui dan tinggalkan kesalahan kita Ini saya lupa tambahin tadi ya Akui, tinggalkan kesalahan Dan lakukan yang benernya Ya, kebalikannya Yang benernya Kalau mencuri Ya, bagikan sesuatu Kalau suka berata-kata kotor Ya, lakuin Ngomonglah perkataan-perkataan yang baik Amin, teman-teman Yuk, kita tutup dalam doa Tuhan, terima kasih Tuhan Atas kesempatan kami Hari ini sudah dengar firman-Mu Tuhan, biarkan hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana kami Benar-benar bisa menjadi Serampe ikut krisis jati Yang benar-benar bisa Pekak terhadap kesalahan kami Mungkin ada Tuhan Kebiasaan-kebiasaan jelek kami Mungkin ada Tuhan kesalahan-kesalahan Yang kami lakukan Dan kami gak sadari selama ini Dan Kalau kami belum bertobat disitu Tuhan Bantu kami Tuhan Tuntun kami Ya Kami tahu Tuhan Kami harus bisa Benar-benar Lepas dari hal-hal yang mendukakan hatimu Biarkan apapun yang kami katakan Apapun yang kami pikirkan Apapun yang kami perbuat Semuanya menyenangkan hatimu Tuhan Ya kami pengen menjauhi Hal-hal yang menyakiti hatimu Hal-hal yang menyedihkan hatimu Ya mungkin Sekarang Tuhan Kau bisa Perlihatkan Kepada kami Hal apa Yang mendukakan hatimu Yang masih kami lakukan Ya biarkan kami Tertabok Tuhan hari ini Tuhan Biarkan kami tahu Ada hal yang perlu kami Perbaiki Biarkan kami tahu Ada hal yang Harus kami lepaskan Biar kami tahu Ada hal yang harus kami tinggalkan Untuk bisa Semakin intim Denganmu Tuhan Kami tahu Tuhan Mungkin Kalau kami Masih Terikat Dengan kesalahan-kesalahan kami Mungkin kami lebih cinta Terhadap kesalahan itu Dibandingkan kami cinta Kepada Engkau Maka Tuhan Biarkan kami Semakin bisa merasakan Cintamu di hidup kami Supaya kami benar-benar juga Bisa mencintai Engkau Kembali Tuhan Sampai akhirnya Kami gak punya waktu Untuk Lakuin dosa Kami gak punya waktu Buat lakuin kesalahan lagi Karena kami sibuk Mencintai Engkau Dan melakukan hal-hal Yang menyenangkan hatimu Kalian percaya Tuhan Kau yang akan tuntun hidup kami Dan Kami rindu Tuhan Bisa menjadi orang Yang berkarakter Kristus Dan hidup Sesuai dengan yang kau mau Kalian percaya Tuhan Semuanya akan terjadi Di hidup kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton